Mahasiswi Trisati, Jischa Deborah Aritonang membuat geger. Perempuan berusia 19 tahun itu menipu 400 penggemar Coldplay. Dia memasukkan tiket konser Coldplay dengan keuntungan fantastis, yakni 5,1 miliar rupiah. Ternyata dibalik aksinya itu terungkap Jischa Deborah mempunyai pribadi yang aneh. Hal itu diungkap pihak kampus. Dewi Priandini selaku Kepala Humas Universitas Trisakti menyebutkan Jischa mengambil S1 manajemen. Dia kuliah di kelas internasional. Sejak awal kuliah kepribadiannya mulai terungkap. Jischa sering bohong. Hal itu diketahui saat dipanggil pihak kampus lantaran kerap bolos kuliah hingga semester 3. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Bisa diganti gak Gis? Baik cukup ya. Baik selesai. Selamat menikmati.